Halo, balik lagi di channel Rekabdia Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang rekomendasi head unit Android tentunya udah double din yang punya harga murah tapi punya fitur yang sangat lengkap Jadi head unit yang akan gue rekomendasikan adalah dari merek DSD DSD tipenya itu mana ya ini tipenya 7001 jadi ini tipe yang 7 in ada satu lagi yang tipe 9 in tapi gue ambil yang 7 in supaya gak kegedean ya pas aja gitu di frame dashboard mobilnya dan ini udah bisa mirror link juga udah bisa jadi screen yang ada di hp muncul di head unitnya udah bisa udah bisa bluetooth tentunya dan pokoknya selayaknya Android Android hp android ini bisa mengoperasikan Youtube, Spotify dan lain-lain oke untuk pembahasan lebih lanjutnya lanjut aja videonya oke oke jadi merk dari head unit ini adalah DHD atau DHD tipenya 7001 yang 7 in sebenernya ada varian yang 7 in 9 in dan 10 in gue ambil yang 7 in karena ngepas aja di frame dashboard mobil nah si head unit ini udah Android ya jadi tipe Androidnya itu adalah 8.1 udah ada bluetooth radio pokoknya selayaknya Android Android lah ya bisa buka spotify youtube dan lain-lain nah di dalam paketnya ini udah dapet kabel-kabel yang lengkap gue sekalian beli soket-soket untuk mobil Toyota nah bentuknya ini secara body ini slim banget ya beda sama head unit terlambat yang memang bentuknya suka memanjang ke belakang jadi ini bisa menghemat space banget ya di dashboard nah di depannya itu udah ada USB dan AUX jadi gak perlu tambah lagi port dari kabel yang biasanya dimunculkan di penyimpanan-penyimpanan mobil pakai kabel lagi jadi gak perlu pakai kabel lagi di depannya itu udah AUX, USB dan microSD gue juga beli sekalian sama kamera mundur dengan harga yang murah Rp60.000an aja karena head unit ini adalah support kamera mundur udah support RCA output pokoknya ya jadi bisa tambahin subwoofer juga sekalian nanti kalau kalian ada bisa tambah subwoofer nah jadi si head unit ini sudah touch screen full touch screen ya full layarnya itu udah full touch screen dan kita gak dapet remote sama sekali jadi pengomerasiannya lewat touch screen ya nah jadi seperti yang tadi udah bilang di depannya udah dapet AUX sama USB terus bisa tancap microSD juga nah jadi ini penampilan user interface nya ini gak ngelag sama sekali meskipun dia punya RAM cuma 1GB dan memori penyimpanan 16GB aja memang untuk penginstal aplikasinya terbatas karena memorinya cuma 16GB tapi ya udah sangat cukup lah untuk pengoperasian dipungsikan sebagai head unit bisa wifi juga bisa lewat bluetooth juga ya pokoknya seperti Android-Android lah ya oke jadi itu dia pembahasannya terima kasih udah klik video ini dan tonton video ini sampai akhir semoga video ini bermanfaat buat kalian dan yang suka video ini silahkan klik like di bawah dan share video ini ke media sosial kalian dan jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk update video terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya I'm out see you next time bye sub indo by broth3rmax